Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik akan diterapkan paling lama dua minggu lagi. Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan udara, laut, dan darat. Berdasarkan data dari berbagai sumber, ditemukan peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara terjadi begitu signifikan seperti di Perancis, Italia, dan Jerman. Kenaikan signifikan juga terjadi di negara tetangga Singapura. Kabar baiknya Indonesia menempati posisi terendah pada kasus harian terhadap populasi jika dibandingkan beberapa negara tetangga lainnya. Penerapan kebijakan baru tersebut tidak terbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Berdasarkan data peduli lindungi dari rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster. Untuk itu, Luhut mengatakan bahwa sentra vaksinasi di berbagai tempat seperti bandara, stasiun, terminal bus, dan pusat perbelanjaan akan diaktifkan kembali demi memudahkan masyarakat mendapat vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.